What's up basketball fans, welcome back to Time Out Terima kasih Gue juga sebenernya gak terlalu banyak tau detail tentang pemain college Karena jujur gue gak nonton NCAA Gue nonton NCAA biasanya baru Final Fournya baru nonton sih Jadi kalo gue ada kesalahan maafkan saja Tapi nomor 1 Phoenix Suns Seperti kita tau ya udah punya pelatih baru Igor Kokoskov Dan ini banyak banget bikin rumor Karena dia adalah seorang pelatih tim nasional Slovenia Mereka bilang wah ini pasti Luka Doncic ke Phoenix Suns nih Karena pelatihnya disana Kalo menurut gue sih Mungkin 70% Kayaknya Phoenix Suns gak akan ngambil Luka Doncic Karena menurut gue Mereka butuhnya ada seorang big man Dan ada seorang big man yang available Nomor 1 mungkin Dia hanya workout untuk Phoenix Suns Dia udah yakin banget dia akan go nomor 1 Yaitu DeAndre Ayton Nah DeAndre Ayton ini pemain University of Arizona Tingginya 7 foot 1 atau 216 cm Complete offensive player menurut gue Jago banget offense-nya Dan dia average-nya 20 point per game Dan juga 11,6 rebound per game di Arizona Range-nya juga gila Seorang big man dia bisa nembak 3 point Jadi bisa spread the court Bayangin gak sih tingginya 216 cm Tapi nembaknya di 3 point Biasanya pemain big man yang bisa 3 point Ini orang Europe nih Tapi sekarang ada pemain Amerika juga Yang bisa Seorang big man yang bisa spread the court juga nih Jadi bakal bagus banget untuk spacingnya Mungkin untuk Phoenix Suns Dan gue pengen banget liat duet ini Dengan Devin Booker nih Devin Booker dengan DeAndre Ayton Gue bilang ini akan menjadi suatu Hal yang bagus banget Untuk Phoenix Suns Dan juga Tapi emang DeAndre Ayton Ada kelemahannya dikit sih Kelemahannya adalah Dia defense-nya masih kurang bagus lah Enggak Padahal dengan tinggi segitu Biasa seorang pemain bisa bikin impact Yang besar banget di defense Tapi katanya DeAndre Ayton ini Masih harus work on his defense And then let's go to number 2 Number 2 pick Ada dimiliki oleh Sacramento Kings Nah ini menarik nih Banyak banget pilihannya juga nih kan Sacramento Kings Tapi gue bilang mereka gak mungkin Pass on Marvin Bagley Kalau Marvin Bagley gak di pick number 1 Ah pasti harus nomor 2 sih Sacramento Kings harus ngambil Ini mungkin adalah the best Player Sorry The best offensive player Yang available di draft kali ini Kalau menurut gue ya Dengan tinggi 6 foot 11 Atau 2 meter 10 Averagenya di Duke 21 point per game And 11 rebound per game And very explosive guy Dia tuh lompatnya cepet banget Jadi kalau dia abis nembak gak masuk Second jumpnya tuh cepet banget Jadi kayak very explosive banget dia Dan high energy player gitu Motornya bagus banget lah Untuk pemain muda seperti dia Dan Very aggressive scorer juga Si Marvin Bagley ini Can run on open court also Jadi kalau bisa ngambil Marvin Bagley Sacramento Kings Akan sangat beruntung banget Darren Fox And Marvin Bagley Wah itu juga keren tuh duet itu Jadi ini seru juga ya Kayak duetin rookie gitu Sama rookie yang baru Untuk masa depan juga sih Jadi They can start building for that Di nomor 3 ada Atlanta Hawks Nah Atlanta Hawks ini timnya Masih sedikit gak jelas ya Apakah Dean Schroeder akan main di Atlanta Hawks lagi atau tidak Musim depan kita juga gak tau Dan mereka juga punya pelatih baru yaitu Lloyd Pierce Mengganti dengan Mike Budenholzer Tapi menurut gue Kalau mau memulai sebuah franchise Harus memulai dengan seorang center Gue bilang mereka gak bisa miss dengan Muhammad Bamba Gue tau sih Muhammad Bamba Projectednya mungkin nomor 6 atau nomor 7 Tapi gue bilang bisa aja naik ke nomor 3 sih Karena size-nya dia You cannot teach size You cannot teach wingspan Dia 7 foot 2 meter 13 Tapi wingspannya yang paling panjang Di drive kali ini dengan 7 foot 10 wingspan Dia seorang elite defender Dan juga elite rebounder Mungkin memang sedikit offense-nya perlu diasah lagi Tapi dia kemarin selama pre-drive workout Latihannya dengan Drew Hanlon Pure sweat Dan juga udah mendapatkan Banyak banget pointers dari Joel Embit Jadi ini akan sangat membantu banget Untuk Muhammad Bamba nantinya di NBA Dan dengan size 7 foot itu Dia juga bisa run the court Dia bisa larinya bagus banget Menurut gue kalau lagi fast break Jadi ini adalah salah satu potensi center Yang juga akan bagus banget di masa depan Menurut gue Pick nomor 4 dimiliki oleh Memphis Grizzlies Dan mereka ini Sudah ada cornerstone-nya Mike Conley dan juga Mark Gasol Walaupun Mark Gasol digosipkan akan ditrade Dan menurut gue mereka akan mencari seorang wing player sih Untuk menggantikan Chandler Parsons Menurut gue Chandler Parsons gak gitu Penting-penting malah lah Kayaknya bakal ditrade Nama yang paling intriguing Yang paling menarik Adalah nama Luka Doncic Nah menurut gue Luka Doncic ini bisa di nomor 4 ke Memphis Grizzlies Karena Memphis Grizzlies butuh seorang shooting guard mungkin Untuk mendampingi Mike Conley di backcourt Luka Doncic Pemain asal Real Madrid dan juga Slovenia ini Bisa buat impact langsung sih menurut gue di NBA Walaupun umurnya masih 19 tahun Tapi pengalaman dia di Euroleague bersama Real Madrid Itu akan membantu dia banget nanti di NBA-nya Dan Gila luar biasa lah season lalu di Real Madrid Juara Euroleague MVP Euroleague MVP Final juga Dan tahun 2017 Juara Eurobasket untuk pertama kalinya bersama Slovenia Jadi Luka Doncic ini akan menjadi pemain yang kita tunggu-tunggu banget Yang akan mendarat di tim mana Karena Pasti para penasaran lah Dia jago banget umur 19 tahun di Euroleague Dan juga di ACB Tapi apakah dia bisa membawa sukses tersebut ke NBA atau enggak Karena kita tahu banyak banget pemain Eropa Seperti Darko Milicic Tapi gak mungkin lah Kayaknya Luka Doncic bakal jago sih menurut gue di NBA Gak bakal menjadi seorang buzz Jadi kita tenang aja Tapi Ini mungkin adalah satu pemain yang paling menarik banget Ditunggu lah menurut gue Lalu pick number 5 Itu ada di Dallas Mavericks Nah Dallas Mavericks ini punya Danny Smith Jr. season lalu Jadi Mereka udah mulai nih Mau bikin apa Rebuilding Sebelum nanti Mungkin Nowitzki satu tahun lagi Mungkin udah retired Jadi Mark Cuban udah siap-siap Biar timnya bisa tetap bagus nantinya Walaupun gak ada Dirk Nowitzki Tapi emang tahun lalu juga Dallas Mavericks sedikit kelam juga ya Tapi Season ini gue bilang Mereka akan mengambil pemain dengan nama Jaren Jackson Jr. Nah Jaren Jackson ini kemain main di Michigan State 2 meter 11 tingginya 20,4 poin per game 11,31 per game Dan ini menarik banget nih Masih 18 tahun Tinggi 2 meter 11 Tapi 3 poin persentagenya 39% Jadi dia bener-bener bisa Stress the court juga Dia bisa nembak 3 poin Ini akan menjadi salah satu apa ya Modal yang bagus dia untuk di drive yang tinggi Nice duo For Danny Smith Jr. Menurut gue Dan potensinya tinggi banget Untuk Soalan Jaren Jackson Walaupun Jaren Jackson juga baik yang bilang Misalnya gue go for number 3 Tapi gue bilang sih kayaknya Akan nomor 5 Dengan Dallas Mavericks Tapi Ini kan gue cuma mock draft gue ya kira-kira Lalu ada 3 nama lagi Yang menurut gue masih menarik Yaitu ada Michael Porter Jr. Trey Young Dan juga ada Ini nih Yang gue paling suka adalah Mikael Bridges Nah Mikael Bridges ini Gue bilang Gak tau sih gue sih Kira-kira ya Kalau gue liat game-nya dia Bisa jadi kayak Donovan Mitchell Lagi tuh tahun depan Jadi kayak Diem Quiet Quiet Tiba-tiba meledak gitu Jadi kayak seorang superstar Gue bilang sih gitu sih Tapi Untuk Michael Porter Jr. Itu masih banyak question Tentang cedera backnya Mereka juga sempet strain hip lagi Harus cancel workout dengan Sacramento Kings Kalau gue gak salah Tapi Michael Porter Jr. Gue bilang Potentially Bisa ke Bulls nih Kalau ke Bulls Nomor 7 ya Kalau hal-hal Bulls itu picknya Itu akan menarik banget tuh Jadi Zach Lovine Michael Porter Jr. And Laurie Markkinen Nah itu kayak trio itu Trio muda lah ya Itu juga menarik Kalau ditonton Lalu Trae Young Kalau untuk Trae Young Gue sih berharap ke New York Knicks Tapi kalau New York Knicks itu nomor 9 Jadi Gue gak tau sih Apakah Trae Young itu Akan drop sejauh itu Karena New York Knicks itu butuh seorang Apa ya Rookie dengan nama besar Karena we know Trae Young namanya Udah Terkenal banget lah Orang-orang Big names In this draft class gitu Jadi Trae Young and Christophe Sports English Itu akan menarik banget sih Kalau kita tonton pastinya Tapi Gue gak yakin si Trae Young Bisa jatuh ke situ Mungkin Trae Young udah diambil Sama Orlando Magic Deluan sih Mungkin di nomor 6 Tapi gue harapkan Trae Young bisa ke nomor 9 lah Di New York Biar New York Basketnya hidup lagi lah Udah lama banget New York gak masuk playoff kan Jadi Gue harapkan Trae Young Masuk ke New York Knicks And Untuk Michael Bridges Please Ke Clippers Ke team gue Aduh gue butuh banget nih Pemain baru nih Clippers Di Clippers Gue kacau banget Kayak musim depan Belum ada Free agent Belum ada gosip-gosipnya Free agent nih Mau ke Clippers pun Belum ada kayak Walaupun kita punya Salary cap Besar banget Nanti di Clippers Tapi gue harapkan Michael Bridges ini Akan ke Clippers Di urutan 12 Nanti Clippers Clippers tuh back to back Tamp 12 sama 13 picknya Semoga Jerry West Dan Doc Rivers Gak mess this up Untuk Clippers Karena gue butuh Clippers gue Untuk balik ke playoff Lagi musim depan Kalau gitu guys Itu aja untuk video kali ini Semoga Memberikan informasi sedikit Tentang NBA Draft kali ini Sebenernya masih banyak Nama besar lainnya Seperti Colin Sexton Dan juga Wendell Carter Jadi masih banyak banget Potensi-potensi pemainnya Bisa di top 10 NBA Draft kali ini Tapi Gue tadi ngomongin Beberapa pemain aja Yang namanya Lumayan menarik lah Untuk ditunggu Atau juga namanya udah Terkenal di kupingnya Para fans basket Indonesia Tapi Gue update sedikit Gue akan pergi liburan Sekarang selama sebulan Jadi gue gak tau Seberapa cepet Gue bisa update video-video baru Nanti Tapi gue usahakan Selalu Kalau ada berita baru Gue mungkin akan buat video Nantinya Dan Untuk kalian semua Yang merayakan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf Lahir dan batin Enjoy the holiday Have a safe holiday guys And Thank you for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video